Walaupun tidak begitu dikenal, beberapa pengusaha di Lampung berikut adalah orang yang terkenal dengan kesuksesannya dalam bermisnis, sehingga masuk kategori sebagai orang terkaya di Lampung, yang biografinya hampir sama seperti orang-orang kaya ataupun pengusaha lainnya. Adapun orang kaya yang kuah tiada dirangkum untuk lebih memotivasi pengusaha muda, siapa saja mereka? Dikutip dari wahyublahe.co.id, berikut orang terkaya di Bandar Lampung. Purdy Chandra Ia lahir di Lampung pada 9 September 1959. Beliau mulai berbisnis ketika masih duduk di bangku SMP, yaitu ketika dirinya mulai beternak ayam dan bebek, lalu kemudian menjual telurnya di pasar. Sosok Purdy kini dikenal sebagai pengusaha sukses. Bisnis resminya sendiri dimulai pada 10 Maret 1982 silam, yakni bersama dengan teman-temannya mendirikan lembaga bimbingan tes primagama, yaitu lembaga bimbingan belajar atau bimbel. Primagama yang didirikannya bahkan masuk ke Museum Rekor Indonesia atau MURI. Lantaran memiliki 181 cabang di 96 kota besar di Indonesia, dengan 100 ribu siswa tiap tahun. Kini, Primagama sudah menjadi holding company yang membawahi lebih dari 20 anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Agus Musim Dasad Beliau dilahirkan di Filipina pada 25 Agustus 1905 dan wafat pada 11 November 1970 di usianya yang ke-65 tahun pada saat Hari Raya Idul Fitri. Beliau memiliki garis keturunan dari pihak ayahnya yang berdarah menggalak, tulang bawang Lampung. Sementara ibundanya adalah orang Moro, Filipina Selatan yang merupakan putri dari Suotansulu, Kepulauan Moro. Walaupun telah tiada, beliau adalah orang terkaya di Lampung yang perjalanan hidup dan bisnisnya cocok dijadikan pembelajaran. Dan begitu hebatnya, putra daerah Lampung di mata nasional hingga internasional. Jauh sebelum suksesnya pengusaha retail asal Lampung Bambang Musadino maupun Abu Rizal Bakri. Pria ini ternyata lebih dahulu menjadi seorang kolong merat nasional yang mempunyai perusahaan perniagaan terbesar di Indonesia, bernama Musim Dasad Konkorn. Bob Sadino Bambang Mustari Sadino lahir di Tanjung Karang, Sekarang Bandar Lampung, 9 Maret 1933, dan meninggal di Jakarta 19 Januari 2015. Pada umur 81 tahun, atau akrab dipanggil Bob Sadino ini adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan pertemakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kentwood dan ChemChick. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat santai dengan mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya sehari-hari. Pekerjaan pertama yang dilakukan di beliau setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki. Ia sendiri yang menjadi sopirnya. Suatu hari, seorang teman menyarankan beliau melihara dan berbisnis telur ayam negeri untuk melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik dan mulai mengembangkan usaha pertanakan ayam. Ketika itu, di Indonesia, ayam kampung masih mendominasi pasar. Beliau lah yang pertama kali memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya ke Indonesia. Walau telah tiada, pengusaha yang satu ini tetap menjadi panutan. Haji Dasril Sekolah memang menjadi faktor penting bagi kesuksesan seseorang. Namun, bagi Haji Dasril, meski tidak menempuh sekolah tinggi karena hanya tamat sekolah dasar, tidak menjadikannya kecil hati, minder dan berhenti menggapai harapan. Pengusaha yang masuk lima besar orang terkaya di Provinsi Lampung ini mengapresiasi YMI dan Tauji yang disampaikan Ketua Umum YMI Adi Asfar. Pemilik Hotel Nusantara Lampung dan enam restoran begadang ini menyampaikan bahwa Saya hanyalah tamatan SD, di Jambi pada tahun 1956. Waktu itu, saya tidak punya ilmu apa-apa. Tapi, Alhamdulillah, saat ini saya sudah mempekerjakan 400 kepala keluarga. Jelasnya. Wow, sangat menginspirasi ya, rich people. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe. agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya.